Bisa dilihat anak ini sangatlah petugas ya, tapi jamaat ini ikut suka rela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini Saya doakan semoga kalian dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya serta dipermudahkan urusan untuk datang ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah dan Kota Madinatul Munawarah Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah di video kali ini saya ingin mengabarkan dari pelataran Masjid Al-Haram Bahwa pada malam hari ini Kota Mekah Al-Mukarramah diguyur hujan Dan pada malam hari ini dan pada tepat waktu ini jam 11.11.31 Hujan sudah berakhir di Masjid Al-Haram atau di Kota Mekah Dan sekarang petugas-petugas kebersihan di Masjid Al-Haram ini sedang berupaya menggeser air-air yang tergenang di pelataran Masjid Al-Haram ini Agar jamaah-jamaah lebih selesa ya lebih baik untuk berjalan di pelataran Masjid Al-Haram Ya bisa dilihat anak ini sangatlah begitu senang ya melihat air Ya karena jarang-jarang di Kota Mekah atau di wilayah Arab Saudi ini tergenang air Dan juga bisa dilihat di lantai-lantai pelataran Masjid Al-Haram ini sangatlah kotor ya Dan beginilah proses pembersihan atau penggiringan air Menuju tempat pembuangan di sekitar Masjid Al-Haram Ya Masya Allah dan Barakallah ya Tugas-tugas ini siang malam 24 jam itu akan stand by Bekerja di kawasan Masjid Al-Haram ini Ya dan Insya Allah saya akan mengupdate suasana-suasana di sekitar Masjid Al-Haram Kota Mekah ini selepas hujan turun di Kota Mekah Ya bisa dilihat juga disini sudah keluar mobil pembersih Ya itu Ini bukan petugas ya tapi jamaat ini ikut suka rela Karena senang melihat dan ikut membersihkan air-air yang tergenang di pelataran Masjid Al-Haram Ya mereka sudah kumpul ya dan mungkin Masya Allah dan Barakallah Masya Allah dan Barakallah Ya beginilah cara petugas-petugas kebersihan di Masjid Al-Haram pada musim haji atau pada Waktu haji turun ya Waktu hujan turun di Kota Mekah atau sekitar Masjid Al-Haram Mereka itu akan selalu siaga melihat air-air tidak boleh tergenang Karena akan membahayakan jamaah-jamaah yang haluhalang di sekitar pelataran Masjid Al-Haram ini Ya bisa dilihat disini juga Masya Allah jamaah-jamaah masih ramai Pada malam hari ini Suatu hujan turun ya Dan tentunya saya akan menunjukkan Suasana atau ekspresi petugas-petugas kebersihan ini Membersihkan pelataran Masjid Al-Haram ini ya Mereka ini diawasi oleh Mudirnya atau bosnya Untuk melakukan aktivitas-aktivitas Kebersihan disini Ya ini adalah ibu tadi yang Ikut membantu Petugas kebersihan ini menggiring air ya Insya Allah terbaru Ya saya sedang berada di depan Tahwil Ar-Raji Bang Serap Ar-Raji Ya Gimana? Ya Dari tinggal sini, tinggal sini Gimana? Oh ya 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 ini Masih ramai ya Di kawasan ini Bisa dilihat air juga masih terkenang Petugas kebersihan juga masih Di Membersihkan menggiring air-air ini Dari Dari selamat menikmati antusias pekerja kebersihan di masjidil haram begitu gembira walaupun mereka bekerja dengan niat yang insyaallah berkah dan disini banyak juga jamaah-jamaah yang akan balik ke hotel mereka masing-masing selamat menikmati 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 selamat menikmati